Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel tanya-tanya.com Oke, di postingan kali ini saya kasihkan tentang Salah satu materi bahasa Indonesia yang paling krusial Di SBM PTN atau di ujian-ujian nasional sekolah Yaitu tentang kalimat efektif Namun untuk video ini saya akan menjelaskan Kalimat efektif bagian pertama yaitu kejelasan unsur kalimat Beserta trik paling gila ya Untuk memahami unsur kalimat tersebut Atau kejelasan unsur kalimat tersebut Seperti apakah memaparan materinya? Lihat saja video selengkapnya di postingan kali ini Tetap stand by Oke guys, kita mulai ya Kita akan bahas tentang kasus-kasus Ketidakbakuan atau ketidakefektifan kalimat Jadi kalimat efektif itu secara definisi adalah Kalimat yang memiliki 6 syarat berikut ini Yang pertama Itu harus memiliki kejelasan unsur kalimat Seperti subjeknya ada Predikatnya harus jelas Atau objeknya juga harus jelas Yang kedua Ini yang pertama Yang kedua itu adalah kehematan penggunaan kata-kata Alias tidak boros Yang ketiga itu kesejajaran Atau paralelisme Yang keempat itu penggunaan Kaedah EYD Penulisan tanda baca Angka, huruf kapital Atau kata baku Kelima itu logis ya Dan keenam itu tidak ambigu Atau tidak bermakna Ganda Nah itulah keenam Syarat kalimat efektif yang harus kita kuasai Namun untuk yang pertama Atau untuk video kali ini Saya akan menjelaskan Syarat kalimat efektif yang pertama Yaitu kejelasan Memiliki kejelasan unsur kalimat Subjeknya Predikatnya Atau objeknya Untuk penjelasan lebih lanjut Kita lihat slide berikutnya Oke tetap standby Oke guys Yang pertama adalah Kejelasan unsur kalimat Nah berikut ini adalah Beberapa kasus Ketidakjelasan unsur kalimat Yang pertama itu Hilangnya fungsi subjek Jadi untuk kasus satu Kita analisis dalam sebuah konteks kalimat Bahwasannya subjeknya Dianggap tidak ada atau hilang Jika memiliki kasus dengan pola seperti berikut Jadi yang pertama itu ada Preposisi ya Preposisi kan contohnya bagi Untuk dalam dengan bahwa dari yang ini Ini preposisi Diikuti oleh subjek Dan predikat Berawalan me Jadi predikat berawalan me itu Tidak berjodoh dengan preposisi Yang ada di depan subjek Nanti kalimatnya Akan menggantung Ya secara Keefektifan kalimat Kalimat tersebut tidak bersubjek Maka solusinya adalah Lihat the fast listriknya Sorry Yang pertama Solusinya adalah Hilangkan preposisinya Nah yang pertama adalah Hilangkan preposisinya Jadi bagi untuk dalam dengan bahwa dari nya Hilangkan Maka kalimatnya langsung aja Subjek Predikat me Atau yang kedua Solusi kedua Preposisi boleh ada Jadi bagi untuk dalam dengan bahwa dari boleh ada Namun Ubahlah predikat me nya jadi di Dengan menambahkan koma sebelum predikat di tersebut Maka polanya akan sebagai berikut Preposisi Ya Koma Predikat di Gitu ya Jadi preposisi Koma Predikat di Nah itu Itu untuk solusi kedua Oke kita lihat Slide berikutnya Nah ini ada contoh ya Coba lihat Nomor 1 Dalam makalah ini Menjelaskan korelasi Antara demografi Kependudukan Dan tingkat kesejahteraan Mengapa kita sebut kalimat it tidak efektif Karena menggunakan Preposisi dalam Berbarengan dengan Predikat ber Prefix me Atau berawalan me itu salah Ya Solusinya ada dua Yang pertama adalah kita hilangkan preposisi Apa Preposisi atau kata Depan dalam Kita hilangkan se Belum Subjek makalah ini Dan Predikatnya Biarkan saja ber Prefix me Seperti yang dicontohkan oleh Solusi dua Atau Preposis dalamnya Boleh ada silahkan Tapi dengan syarat Menjelaskan Kita ubah menjadi Dijelaskan Sebagaimana yang sudah kita Contohkan Atau Polakan Di slide Di slide sebelumnya Paham ya Jadi itu dua solusi yang Dua-duanya efektif Kalau kita lihat sih Untuk yang Solusi satu itu Kalimatnya berjenis Aktif transitif ya Kalimat aktif transitif Jadi ber Predikat me Untuk kata kerjanya Sedangkan yang ketiga Atau solusi duanya Itu disebut Kalimat aktif Intransitif Jadi dijelaskan Ya Paham ya Oke Kita lihat slide berikutnya Kasus kedua Coba lihat disini Masih tentang Hilangnya fungsi subjek Dalam Klaus utama ya Kan Kalimat Majemuk bertingkat Atau Kalimat Kompleks Subordinatif ya Itu memiliki Dua macam Klaus Yang pertama itu adalah Anak klausa Atau Atau Sorry Anak klausa Atau Klausa subordinatif Atau klausa terikat Dan induk klausa Atau klausa utama Nah Jika ada kalimat berpola Meskipun Atau walaupun Ditambahkan Namun Tetapi Itu salah Jadi akan menghilangkan Fungsi subjek Di induk klausa Jadi Solusinya adalah Hilangkan Namun Dan tetapinya Ini ada The first trick Untuk Kasus Di kolom pertama Atau di baris pertama Ada juga Jika kalimat Yang Diawali dengan Jika Ya Karena Konjungsi maka Ya Sebelum Subjek Di induk klausa Maka Akan Mengakibatkan Subjek di induk klausanya Akan Tidak berfungsi Atau hilang Ya Jadi Solusi untuk Pola-pola Tidak efektif Dalam kolom Kita Harus menghilangkan Konjungsi namun Tetapi Untuk kasus satu ini Dan Maka Yang ini Untuk kasus Dua ini Nah Untuk contohnya Kita lihat di slide berikutnya Ya Paham ya Oke Ini Coba lihat Meskipun cuaca sangat panas Namun kita tetap Bekerja Dengan semangat Ini contoh kasus Tidak efektif Karena Menggunakan Meskipun Dengan Namun Ini bukan Konjungsi korelatif Bukan pasangan konjungsi korelatif Jadi namunnya itu Akan mengaburkan Fungsi kita Maka solusinya Hilangkan kata namun Meskipun cuaca sangat panas Kita tetap Bekerja dengan semangat Itu yang efektif Ya Oke Kita contohkan di slide berikutnya lagi Oke Yang ini nih Ada Kita sering Banget ya Dalam konteks-konteks Wacana Atau tes Mungkin tes TPA juga Di tes potensi skolastik Ya Hubungan Hubungan pengandaian Jika Itu biasanya Itu biasanya menggunakan Atau berpasangan dengan Maka Nah itu adalah Salah satu Indikasi kalimat Tidak efektif Maka dari itu Karena ini bukan Konjungsi korelatif Hilangkan makanya Jadi jika perusahaan ini Bangkrut Bisa dipastikan Jadi hilangkan makanya Sebagaimana yang dicontohkan oleh Bagian B ini Oke paham ya Itu tentang kasus kedua Dalam Kejelasan Kejelasan Unsur Subjek Oke Kita lanjut ke slide berikutnya Oke guys Kita lihat ke kasus ketiga Yaitu penambahan Atau keberadaan konjungsi koordinatif Jadi keberadaan konjungsi koordinatif Yang Diletakkan di awal kalimat Akan mengaburkan fungsi subjek itu sendiri Jadi kan konjungsi koordinatif itu Contohnya sebagai berikut Ada dan Lagipula bahkan Tetapi sedangkan Padahal melainkan Atau Jangan pernah menyimpan Ya konjungsi koordinatif tersebut Di awal kalimat Nanti akan menggantung ya Dan indikasinya kalimat tersebut Tidak efektif Ini contohnya ya Coba Contoh Sedangkan Pemerintah harus menyubsidi Kebutuhan pokok masyarakat Itu kan Terdengar Menggantung ya Maka dari itu Kita hilangkan sedangkannya Jadi pemerintah harus menyubsidi Kebutuhan pokok masyarakat Atau yang kedua Dan kita sebaiknya Menghindari konflik internal Di sebuah kelompok Hilangkan konjungsi danya Karena akan mengakibatkan Kalimat tidak efektif Sebenarnya Kalau kita ingin menjadikan kalimat Tersebut efektif Yang A dan B Sedangkan Atau dan Itu Boleh ada Dengan syarat sebelumnya Terus ada kalimat lagi Karena konjungsi koordinatif itu Hanya bisa diletakkan Di tengah Kalimat Di antara dua klausa Tidak bisa di Awal-awal Karena yang di awal-awal Kalimat itu Itu syarat untuk Konjungsi subordinatif Jadi bisa di tengah Bisa di awal Sedangkan konjungsi koordinatif itu Hanya bisa diletakkan di Di tengah saja Jadi solusinya apa? Hilangkan Konjungsi sedangkan Atau dan Oke paham? Kita lanjut ke slide berikutnya Oke guys Kita mulai lagi ya Untuk Kasus berikutnya Yaitu Kasus subjek ganda Masih berhubungan dengan Unsur kalimat subjek Nah kalimat dengan subjek ganda Merupakan kalimat yang Tidak baku Tidak efektif Coba lihat pola kalimat Tidak efektif berikut ini Jadi jika ada Subjek Ini Jangan pernah kalian Tambahkan yang mana Nah yang mana Yang mana plus Kata ganti subjek tersebut Plus pradikat coret Bagian Yang di garis Atau yang di garis bawah ya Nah KGS itu adalah Kata ganti subjek Nah kalau kalian bingung Coba lihat Analisis dalam kalimat berikut Ini ada Contoh kalimat tidak efektif Alias bersubjek ganda Contohnya adalah Guru besar yang mana Iya Nah iya itu kan Indikasi ke guru besar Jadi kita Kalau ingin kalimat tersebut Efektif Cukup Mempolakan kalimat tersebut Dengan subjek predikat saja Jadi subjeknya guru besar Ini sudah saklek ya Sudah absolut Dan predikatnya adalah tinggal Ya itu adalah Unsur Kalimat yang tidak efektif Karena bersubjek ganda Guru besar yang mana Iya Nah itu salah Yang betul adalah Yang bagian B Guru besar Tinggal di Cape Town Apa Aplika Selatan Itu yang benar ya Karena unsurnya subjek predikat Kalaupun yang bagian A Mau kita efektifkan Tambahkan konjungsi koordinatif Dan Guru besar dan Iya Tinggal di Cape Town Berarti Iya disana bukan Mereferensikan Atau merujuk ke guru besar Tapi ke orang lain gitu Jadi ada dua subjek disana Guru besar dan Iya Bukan yang mana Iya Paham ya Oke kita lanjut ke slide berikutnya Kita lihat kasus lagi itu Masih hilangnya unsur subjek Nah untuk Contohnya Atau untuk Analisis konsepnya Disini Jika kalian menuliskan kalimat Hanya Berpola predikat saja Atau boleh ditambah objek disini Itu tidak efektif Kenapa Karena subjeknya hilang disini Subjeknya jadi yang mana Itu Contoh kasus yang salah Misalkan Mengharapkan Ini contoh nomor satu nih Mengharapkan Kehadiran Bapak Ibu Dalam rapat yang akan diselenggarakan Pada hari Rabu Siapa yang mengharapkan Gak ada subjek kan Jadi tidak bersubjek Kalau misalkan ditambahkan Bapak Kepala sekolah Atau kepala sekolah Mengharapkan Itu baru betul Efektif Karena polanya SPO Atau subjek predikat objek Atau yang bagian Dua juga ini tidak efektif Diketahui bernama Farhan Siapa yang diketahui bernama Farhan Kalau misalkan kita tambahkan subjek saja Bria tersebut diketahui bernama Farhan Itu baru efektif Jadi hilangnya unsur subjek Untuk kasus ini juga Bisa mengindikasikan Kalau kalimat Yang berpola dalam kotak ini Tidak efektif Paham kan Kita akan lanjut ke slide berikutnya Nah disini Unsur subjek predikatif Berkata kerja bantu Atau unsur modalitas Dalam kalimat pasif Polanya sebagai berikut Ini pola yang baku Coba lihat pola bakunya Jadi unsur modalitas kan Contohnya itu ada sedang Sudah Sudah itu menunjukkan perfektif Atau juga harus Akan Bisa Boleh seharusnya itu adalah Unsur modalitas Atau kata kerja bantu Nah baru ditambah unsur subjek Disini unsur subjek Baru ada unsur verba Disini Polanya Jadi jangan ditukar ya Jangan Ditukar posisinya Ini kesini Ini dulu Jadi subjek dulu Kata gantinya Kata ganti ke satu Dan kata ganti ke dua Baru unsur modalitasnya Ditambahkan setelahnya Nah itu salah Jadi unsur subjeknya Harus kata ganti Satu kata ganti dua Baru berpola Seperti ini Ini disebutnya itu Bentuk pasif persona ya Jadi kata ganti satu Dan kata ganti dua Tidak berlaku untuk Kata ganti ketiga Seperti iya Mereka itu Tidak berlaku Hanya berlaku untuk Kata ganti Ke satu dan kedua saja Ini pola pasif persona Polanya harus unsur Modalitas dulu Baru Subjek Ya Kg satu Kg satu Kg dua baru Verbanya Coba kita lihat slide Berikutnya Berupa contoh Ini Ini contoh yang efektif Nomor satu Coba lihat Tugas ini harus Kamu kerjakan Nah jadi ini Modalitas dulu ya Baru Kamu Kg dua Kata ganti dua Baru kerjakan disini Jadi modalitas Ya Modalitas Kg dua Baru verbanya Coba lihat Yang tadi Nah ini Modalitas Kg dua Verbanya Sesuai ya Oke Maka disini Tugas ini harus Kamu kerjakan Sudah Efektif Tidak efektif Tugas ini Kamu harus kerjakan Jadi harus Ditukar posisinya Kalau mau efektif Jadi kesini Bertukar posisi Harus kamu kerjakan Sedang kamu kerjakan Itu betul Akan kamu kerjakan Sedang dia kerjakan Boleh Saya kerjakan Jadi kayak gitu Betul Polanya Coba lihat nomor dua lagi Contohnya Pelajaran ini Akan kalian selesaikan Jadi modalitas dulu Sudah betul Kalian Kg dua Dan selesaikan Verbanya Ya Tidak efektif Padahal pelajarannya Kalian akan selesaikan Itu tidak efektif Jadi harus bertukar posisi Oke Paham ya Untuk Kasus Apa Pasif persona Kasus dalam pasif persona Penggunaan subjek Dalam pasif persona Oke Kita lihat Ke slide berikutnya Oke guys Kita bahas Untuk kasus Kedua itu Hilangnya unsur Perdikat Perdikat merupakan Bagian penting Dalam sebuah kalimat Perdikat bisa berupa Verba Ya Atau Kata Kerja Bisa juga Berupa Nonverba Bukan kata kerja Seperti Adjektiva Numeralia Pronominal Dan sebagainya Karena unsur subjek Predikat itu penting Maka keberadaannya Dalam kalimat Terus ada Agar kalimat tersebut Efektif Coba kita lihat Slide berikutnya Ini adalah Kasus satu Yang menjadikan Kalimat Tidak efektif Yaitu Kasus hilangnya Predikat setelah Anak klausa penerang Atau Klausa relatif Yang Kalau kalian Menemukan kalimat Yang berpola KB Otomatis KB ini Kita sebut adalah Subjeknya Subjeknya Dikuti oleh Klausa penjelas Yang Yang kakak Kakak itu Kata kerja Bisa seperti Me Ber Ter Dikean Itu bentuk Kata kerja Tapi kata kerja Di dalam Klausa penjelas Atau Klausa relatif Yang Ini tetap Tidak efektif Kita harus Menambahkan Predikat setelahnya Contohnya gini Sederhana aja Indonesia Itu adalah Subjek Yang beribu kota Di Jakarta Nah ini Yang beribu kota Di Jakarta Kita gak lanjutkan Kalimatnya Kan menggantung Tidak efektif Ya makadar itu Agar kalimat efektif Kita harus tambahkan Predikatnya Sebagaimana yang Dijelaskan di slide 2 Coba kita lihat Ini Jadi kalimat efektifnya Adalah Setelah Kata benda Yang merupakan Unsur Subjek Meskipun Diawali dengan Klausa penjelas Ya Ini Klausa penjelas Yang kakak Tetap kita tambahkan Predikat lagi Maka predikat disini Sudah Menjadikan kalimat Itu efektif Jadi disini ada Dua kakak Kakak Yang Berada di dalam Kalau saya penjelas Dan kakak Yang Mempolakan Kalimat Ini Menjadi efektif Misalkan gini Kita lanjutkan Kalimat yang tadi Ini contoh aja ya Sorry Indonesia Berarti subjeknya Yang beribu kota Nah Yang beribu kota Di Jakarta Memiliki Ini ada kata kerja lagi Memiliki Ribuan pulau Ternama dan Tidak ternama Atau ribuan pulau Terkenal dan Tidak terkenal Di seluruh Menjuruh Nusantara Jadi Ibu kota Eh sorry Indonesia Yang beribu kota Di Jakarta Itu kan tidak efektif Menggantung ya Indonesia Yang beribu kota Di Jakarta Memiliki ribuan pulau Yang Ternama dan Tidak ternama Atau berpengundi Dan tidak berpengundi Itu predikatnya jelas Jadi kalimat intinya adalah Indonesia Memiliki Ribuan pulau Gitu Jadi kalau yang Beribu kota itu Hanya Kalau saya penjelas Paham ya Coba kita lihat Slide berikutnya Oke ini ada Contoh satu Contoh kalimat Tidak efektif Karena tidak berpredikat Bank swasta Subjeknya adalah Bank swasta Yang mengelola Kredit usaha rakyat Yang dicetuskan oleh Menteri Perdagangan Tiga bulan yang lalu Ini kalimat Menggantung Karena tidak berpredikat Me disini Dalam kata Mengelola Dan Me Ini mengelola ya Dan Me Atau Di Setelah Klausah penjelas Yang Itu tidak menunjukkan Predikat aslinya Jadi tetap kita butuh Predikatnya Karena Kalimat Tidak efektif Pola Agar efektifnya Kita harus tambahkan Predikat Nah contoh di atas adalah Kalimat tidak efektif Yang berpola Subjek Yang Me Tidak ditambahkan Predikat disini Setelahnya Tidak ditambahkan Itu salah ya Jadi subjek Yang Me Subjeknya adalah Bank swasta Yang Mengelola Itu salah Agar efektif Coba lihat Slide berikutnya Ini contoh Kalimat efektifnya Bank swasta Ini subjeknya Dan Predikat Aslinya adalah Terancam Nah ini Terancam Ini predikat Ini harusnya digeser disini ya Terancam Jadi bank swasta Yang mengelola Kredit usaha rakyat Ataupun Yang dicetuskan oleh Menteri Perdagangan Tiga bulan yang lalu Terancam Bangkrut Jadi Contoh di atas Adalah kalimat efektif Yang berpola Subjek Yang me Predikat Kakak Ter Jadi subjeknya Ternyata berpredikat Asli ter Bukan me Karena me Disini Dalam kata mengelola Atau dicetuskan Itu hanya Klausur penjelas Yang diawali dengan Konjungsi Atau kata Yang abaikan ya Maka Kalimat tersebut Sudah efektif Coba kita lihat Slide berikutnya Atau contoh berikutnya Dan disini ada Contoh dua Masih kasus Kalimat tidak efektif Tidak berpredikat Indonesia Ini subjeknya Indonesia Yang dianggap Sebagai negara Pelanggar HAM Oleh beberapa negara Uni Eropa Kalimat di atas Tidak efektif Karena berpola Subjek Yang di Jadi yang di Ini yang di Ini Klausur penjelas Bukan predikat Jadi disini Kata kerja Si MLTB Bukan predikat Jadi kita harus Tambahkan predikat Setelahnya Jadi pastikan Kalimat yang ini Tidak efektif Ini kalimat efektifnya Ada di slide berikutnya Coba kita lihat Oke ini Kalimat efektifnya Berpredikat Indonesia Ini subjeknya Yang dianggap Ini Klausur penjelas Atau klausur relatif Dan predikat aslinya Adalah melakukan Jadi Indonesia Melakukan perlawanan Di sidang DK Dewan keamanan PBB Itu adalah Kalimat efektifnya Atau misalkan Pola sederhananya Tapi efektif Ini pola lengkapnya Indonesia Yang dianggap Sebagai negara Pelanggar HAM Oleh beberapa negara Uni Eropa Melakukan perlawanan Di sidang DK PBB Jadi pastikan Kalimat tersebut efektif Karena berpola Subjek Baru ada yang di Ini ya Subjek Baru ada yang di Dan Predikat KK Oke paham ya Itulah kasus-kasus Kalimat Efektif Dan kalimat tidak efektif Dalam Kasus Hilangnya Unsur Predikat Oke paham Kita lanjut ke Slide berikutnya Oke guys Kita lanjut ke Hilangnya Fungsi objek Setelah kita tadi bahas Hilangnya Fungsi subjek Dan Hilangnya Fungsi predikat Berikut ini adalah Pola kalimat Tidak bagu Alias tidak berobjek Kalau kalian menemukan Kalimat transitif Subjek Berpredikat Kalau transitif Nah Jangan pernah kalian tambahkan Preposisi Atau kata-kata Seperti contohnya Akan terhadap Tentang mengenai Atau kepada Sebelum objek Itu salah Tidak efektif Ini contoh sederhana aja Saya Mereka mengharapkan Kedatangan kedatanganmu Itu betul Mereka mengharapkan Akan kedatanganmu Itu salah Tidak efektif Agar efektif Coba lihat Solusi di slide berikutnya Ini solusinya Agar efektif Hilangkan Preposisi Atau kata Terhadap Akan Mengenai Kepada Atau tentang Sehingga kalimat tersebut Berbentuk Transitif Yang Transitif itu Berpredikat Me Transitif itu adalah Berpredikat Me Nah itu boleh Kalian Jadikan kalimat itu Efektif Kalau emang Terhadap Akan mengenai Kepada Tentangnya hilang Solusi duanya Ubahlah predikat Me Menjadi Ber Dengan tidak Menghilangkan Preposisi terhadap Boleh Preposisi boleh ada Seperti yang tadi saya jelaskan Terhadap Akan mengenai Kepada Tentang boleh ada Tapi syaratnya Yang asalnya Preposisinya Yang asalnya Predikatnya Me Kita ubah menjadi Ber Sehingga kalimatnya Berbentuk Aktif Intransitif Yang Berpelengkap Agar tidak bingung Kita contohkan Di slide berikutnya Coba kita lihat ya Nah ini Contohnya Coba kita lihat Pemerintah harus memikirkan Akan Nah ini Penggunaan Akan Tidak efektif Yang benar adalah Di Dua kalimat ini Solusinya Pemerintah harus memikirkan Sorry ini bukan Akan tadi ya Harus ya Pemerintah harus memikirkan Keselamatan warganya Solusi satu Tadi hilangkan Kata Akannya Disini Nah ini hilang ya Hilang Ini hilang Disini hilang Gak ada lagi Atau solusi dua Akannya Atau tentangnya Boleh ada Silahkan Tapi Perdikatnya Kita ubah menjadi Berpikir Asalnya memikirkan Kita ubah menjadi Berpikir Jadi pemerintah Harus berpikir Akan Betul Ya Pemerintah harus berpikir Akan Atau tentang Keselamatan warganya Betul Atau yang A Pemerintah harus memikirkan Keselamatan warganya Betul Itu adalah Dua solusi Untuk Kasus yang pertama Yang tidak efektif ini Coba kita lihat Ke slide Berikutnya Contoh berikutnya Ini Contoh yang kedua Paman dan Pak Guru Sedang membicarakan Tentang Ini tidak efektif Solusinya adalah Paman dan Pak Guru Sedang membicarakan Kasus pencurian Jadi Tentangnya kita hilangkan Tentangnya kita hilangkan Atau boleh Tentangnya boleh ada nih Tapi ikuti Solusi dua Tentang boleh ada Tapi Ubahlah Predikat Membicarakan Di sini Menjadi Berbicara Paman dan Pak Guru Sedang Berbicara tentang Kasus pencurian Itu betul Membicarakan Plus objek Atau berbicara tentang Plus pelengkap Itu polanya Oke paham ya Coba kita lihat Slide berikutnya Nah ini ada contoh Ketiga dan keempat Contoh ketiga Para siswa mendengarkan Tentang Lagi-lagi tentang Ini salah nih Harusnya para siswa Mendengarkan penjelasan Jadi tentangnya kita Coret Atau yang keempat Perusahaan itu Telah memberikan Kepada beberapa Karyawannya Hilangkan Kata Kepadanya Jadi perusahaan itu Telah membicarakan Beberapa Eh telah memberikan Sorry bukan membicarakan ya Telah memberikan Kepada beberapa Karyawan penghargaan Yang benar adalah Perusahaan itu Telah memberikan Beberapa karyawan penghargaan Jadi kita pastikan Yang ketiga Dan keempat ini adalah Kalimat Aktif Transitif Karena predikatnya Mendengarkan Nah ini Predikatnya mendengarkan Dan memberikan Jadi untuk solusi Di kalimat Tiga Dan solusi Di kalimat Empat Kita pastikan Itu berjenis Kalimat aktif Transitif Oke paham Oke kita Lihat slide berikutnya Nah ini Disini ada Daftar kata kerja Intransitif Ber Yang bisa menggantikan Predikat transitif Berbicara tentang Itu kan bisa Menggantikan Membicarakan Objek Nah berbicara Tentang pelengkap Berbicara tentang Plus pelengkap Nah itu bisa Menggantikan Membicarakan Objek Berfokus Berfokus Pada Bisa membicarakan Memfokuskan Objek Ini Berdiskusi tentang Bisa menggantikan Mendiskusikan Objek Berpusat pada Dan berharap Akan Bisa menggantikan Mengharapkan Oke itulah Penjelasan lengkap Tentang hilangnya Unsur-unsur kalimat Subjek Predikat Dan Objek Jelas sudah Jadi Agar kalimat Tersebut efektif Kita harus Memperhatikan Beberapa kasus Yang sudah Saya jelaskan Tadi Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Thank you very much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Itulah Penjelasan lengkap Tentang Kalimat efektif Di bagian pertama Yaitu Kejelasan Unsur kalimat Jadi Untuk Kedepatnya Kalian tidak akan Selain lagi Dengan pola-pola Yang Pastinya Ditanyakan Dan akan membuat Kalian kebingungan Nah Dengan trik Yang sudah Diberikan Di video ini Kalian harus Hati-hati Dan harus Mempertimbangkan Matang-matang Apakah pola Ini efektif Atau tidak Insya Allah Polanya sudah Dibahas Semuanya Di video ini Oke Itu aja Untuk Kepos dengan kali ini Thank you very much Wassalamualaikum Tetap standby Di channel